Halo teman-teman bersyukur lagi di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial yakni cara untuk mengatasi di ACP klien yang stafet atau statusnya adalah tidak pun jadi di video ini bisa teman-teman pakai teman-teman praktekkan ikuti bila-bila ketika mencetik mikrotik tetapi pada DCP klien itu statusnya tidak pun Oke kita langsung ke tutorialnya yang pertama tentu silahkan teman-teman buka dulu window-nya masuk ke mikrotik teman-teman setelah masuk nanti teman-teman seperti biasa ya masuk ke DCP klien yang nanti kita masukin konfigurasinya disini saya contohkan dari DCP klien dan ketika ketika saya menambahkan seperti ini menuntut ketatnya saya contohkan terlima ketika saya apply dan oke maka statusnya adalah stoppad atau tidak pun jadi masalah ini terjadi karena ether atau port yang teman-teman gunakan yang teman-teman input di DCP klien ini tidak terhubung ke port sumber internet gitu jadi teman-teman bisa melihat di interface bisa teman-teman lihat di interface ini di interface ini bisa teman-teman bawa teman-teman cek ya pada ether1, ether2, ether3 statusnya R atau running berarti di ether tersebut ini terdapat port yang terhubung jadi ketika saya menambahkan ether5 karena disini dia tidak terkoneksi dengan kabel terkoneksi dengan ini kabel RJ-nya maka dia statusnya akan stoppad karena dia tidak mendapat aliran atau terhubung ke port manapun tetapi ketika saya menambahkan ether1 ini karena saya disini saya menggunakan ether1 sebagai super internet maka disini saya menamakan TH1 ISP atau internet service provider dan statusnya R jadi ketika saya pluskan seperti ether1 dan saya aplikasi oke maka dia akan aplikasi dan word seperti itu jadi masalah ini itu terjadi karena teman-teman itu teman-teman bisa cek dulu di interface-nya dulu ya teman-teman cek di sini kalau teman-teman dengan statusnya R seperti ini maka di DCP client statusnya tentu akan langsung bone atau running tetapi kalau teman-teman meng-apply dengan port yang statusnya tidak running seperti ini itu berarti teman-teman akan mendapatkan status stoppad seperti ini seperti itu ya jadi teman-teman cek dulu untuk kabelannya dan pastikan juga untuk sumber internet atau penghubung sudah masuk ke port ethernet jika belum ya teman-teman cek dulu itu masalahnya dari kabel atau apa yang masih itu teman-teman harus mengecek di interface terlebih dahulu dan ini di sini akan terlihat port mana saja yang running atau berjalan portnya ini ada tiga port dan semuanya berjalan nanti kalau teman-teman di sini menjalankan port yang tidak berstatus running maka akan statusnya stoppad namun teman-teman jika menjalankan port yang sudah running atau terhubung dengan airjad dan sumber internetnya maka seharusnya akan langsung run seperti searching font gitu ya itu simple tutorialnya kita untuk perhatikan saja untuk hal tersebut ya kayak begitu saja tutorial sikat ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya terima kasih